Intro 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 Penduk santai Lalu kelompok-kelompok Kaya bacoi Pak Gugit Pak Gugit Pak Gugit Pak Gugit Siap malam ada Pak Gugit Pak Behind Panggila Dadun Di Radio Raseta Jadi ini bisaacebalan Radio Rasetai ke Jawa Pak Gugit Pak Gugit Pak Itulah yang sebenarnya memelihara variasi bahasa Jawa yang berbeda-beda tetapi tidak iranis nah apalagi Jawa Timur Jawa Timur ini jawa dudu duro ya dudu nanti duro ya orang begitu lah Jawa Timur ini adalah duri dalam daging bagi para penguasa Jawa yang berpusat di Jawa Tengah Selalu duri dalam daging selalu menjadi duri dalam daging karena itu di dalam kosmologi Matarap Jawa Timur ini tidak masuk lingkaran inti kosmologi dari Matarap Jawa Timur ini disebut berangwetan tapi ini orang jobo ya tapi orang jobo di muli ini kan program penguasa Jawa karena disebut berangwetan itulah sebabnya sepanjang Mataram bergiri pemberontak itu rata-rata dari Jawa Timur bagi orang Jawa Tengah bagi orang Mataram pemasok pemberontak yang wari banyak di Jawa Timur tapi balik di Jawa Timur itulah kegagak kepahlawanan Jawa Timur untuk selalu tidak tunduk pada Mataram tapi ketika tidak tunduk ya digilis ntar-ntar digilis ntar-ntar giri itu salah satu kerajaan besar yang digilis ntar-ntar oleh Mataram saya kira kemerian kebutalan dan kedahsyatan dari penghancuran Mataram oleh penghancuran kiri oleh Mataram itu tercatat abadi dan sekarang menjadi tonggak penting kasus sastran Jawa dianggap eksiklopedi kebudayaan Jawa yaitu serat jendim suruh tambang raras itu bercerita tentang bagaimana peramuk perjaman penghancur luluan sampai sakci gili-gili gili lalu Mataram bukan berarti saya mengajak melawan Mataram Jawa Timur tapi begitu jadi posisi Jawa Timur juga kita ingat Suraboyo pangeran pake hiles-hiles terus ternang-ternang diudah-udah dianggap mataram tapi ya panger-pangeran ini kurang ajar tapi mungkin itu egalitarianisme kurang ajaran itu memang bagian dari nilai budaya Jawa di Jawa Timur jadi yang mana tukul atau budaya itu yang harus prateno itu menanggap pangeran pake rupa dari itu yang terus kembal dengan seterusnya jadi kita Jawa Timur ini dalam posisi yang unik Jawa karena itu saya ingat Jawa Timur ini dari 38 kabupaten kota yang milik mulung Basar Jawa Basar Jawa itu 28 yang 10 itu 9 Basar Madhura 1 mati-matian Borsorsi padahal Borsorsi ini Borsorsi Jawa Sajjate Borsorsi Jawa zaman Kidung zaman kasusastran Kidung kasusastran keempat abad-abad 16 17 yang biasanya terkenal dalam kitab-kitab ramayan Mahabharata kita parwa itu masih terkis di dalam bahasa Jawa ya kalau menurut sejarah bahasa Jawa Jawa Tengah Jawa Tengah jadi masih seperti yang asli nah yang sekarang ini kan sudah bersalin pada setelah beranda masuk begitu dalam karena kalau kita kejahat pusat Jawa tengah itu kan masih A-A-A-A-A-A-A Hana tasira ratusing barikasit lapan 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 sakit tari di nakas sisa padara pesan Hana tasira ada seorang ada seorang anak lapan 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 sakit tari menikah menikah seorang perempuan bernama undang pinah pesisat sisa menjadi sesuatu seterusnya jadi sebenarnya kalau kita nah terus yang mau diuri-uri itu yang mana ini juga harus dikitabkan karena Jawa selamat yang akan kemudian menjadi bahasa usi begitu saya kira pemencaran penyatuan bahasa Jawa itu tidak penuh dinamika tidak seperti yang kita bayarkan seolah-olah tradisi peninggalan masalah itu mandat statis tapi sebenarnya sangat dinam kalau di Jawa timur oleh pemerintah Jawa timur itu bahasa usi itu silahkan dihasarkan memang belambangan sebenarnya bukan hanya belambangan kita belajar sejarah ini Pak Kapsho ini baru tahu suara suara itu memang mulai Pemerintah Tengur ini belum pancen orang nanti kelu apa ya di sini matahal orang orang dia mau mencoba terakhir dia mau matahal nah karena suber pemberontak itu dari Nabi dan Pemerintah sampai salat alun sampai mengat milis dan seterusnya nah ada kandong-kandong karena itu bahasa Jawa di Jawa Timur sebenarnya sangat bervariasi sangat bervariasi sangat bervariasi dan tiap kantong ya mungkin sekarang disebut kantong ya tapi kalau istilah Jawa ya aku ini kan aku campur-campurnya soalnya 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 minat mas kasi dan selanjutnya di sini bosok aduk-aduk jaman saya kira agak betul kan kira kira penurut sebaik, penjalanin mbak celek ya begitulah, saya kira kita berhadapan dengan satu kenyataan bahwa budaya jawa, bahasa jawa, sastra jawa, salah satu bahasa jadi vokalnya, kemudian ponennya, musahkatannya juga sangat liat dan lupa tiga aris begitu, aksaranya juga begitu, jadi takdir saya sebut sehingga Arab Bunda, karena itulah disitu Bosho Jawi, Aksoro Jawi sampai Taipan Selatan, Melayu menyebutnya kan Aksara Jawi, Melayu juga Aksara Jawi padahal Arab Bunda, ya tapi ya itulah, jawa itu ya covilis, naku-ngaku WED padahal ya duduknya, original Aksara Jawi, dilunang, tapi ya beginilah di jawa kan memang semuanya ya, diserat menjadi jawa, apapun di jawa itu sebenarnya itu sebenarnya kan diserat menjadi jawa, apapun Aksara itu ya, kok jelas ramahnya lah dari iya ya, warisan banyak-banyak kita itu ya memang ada kitab harwa pertama itu, kalau kita bacakan abad ke-6 itu sudah abad ke-6 itu tidak ada dalam bahasa jawa kuna itu, nah itu bisa dibaca di dalam kalamannya sub-mude nah ini, saya kira perlu kita dibaca bersama, setelah Aksara itu, lalu Aksaranya menjadi anak jawa, anak jawa itu kemudian tersebar, nah ketegangan-ketegangan lokal jawa juga saya kira Aksara menentukan kalau di barat, panggilan tempatnya Pak Mustadhi tetap mempertahankan, A-A itu mungkin karena juga yuk-ben-ben itu, yuk-ben itu kalau Mataram, seolah-olahnya yuk-ben itu kalau yuk-juh suruh karena panggilan itu ya, kayak tidak sepenuhnya menjadi panggilan inti dari kerajaan Mataram itu karena itu tetap mempertahankan hal, bahkan menurut emas saya, warisan-warisan vokal, fonel, intonasi bahasa Jawa Mata-tengahan itu, jauh tenang masih baca-baca Pak Tengah, jadi Pasgal, Urbalinga dan seterusnya bahasa Mata-kapa itu bahasa Mata-kapa itu bahasa Mata-kapa itu jauh lebih mendekati bahasa Jawa Mata-tengah dan memang temponya begitu, nah kalau kemudian temponya berolah-olah, badai tindak undi, tapi yang mbak ada, mbak tengah cerita itu kan sudah mengalami proses makananisasi atau penyakilisasi atau diundalisasi ya begitu, wong petani bunga balai dari ratu, ini kan ceritanya makanan itu Petro dari ratu mohon maaf ini yang sejarah, ya begitu lah, saya kira bahasa jawa selalu mengalami dinamika seperti itu termasuk kemasaan dan sebagainya bahkan kalau kita mau ikuti buku Gimu Jantok itu, sebelum Mataram berdiri tidak ada mitos Nyai Rorodidur jadi mitos Nyai Rorodidur pun juga diciptakan oleh Mataram asasannya ini, tumpunan petamu kalau Mbah Joy saya tidak dirojoh, ini kan itu sakti ngomong-ngomong yang berdiri, ya, kodera itu, kodera Bibi Dodari ya, itu kawir ya, ini nyai Rorodidur lah ya yang Rorodidur lah ya, yang Rorodidur lah ya, yang Rorodidur lah ya, hahaha, yang Rorodidur lah ya Dari G.M.U. Jantung, buku rata sekali orang tua, itu jelas sekali diceritakan bagaimana pilihan berdirinya mantan yang selain militer dan administrasi itu adalah bahasa dan sastra dan ceritakan dan lukas-lukas itu. Nah disitulah saya kira kita semua ini memarisi bahasa jamaah yang paling api, yang paling benar, yang paling sas itu ya yang kita varisi sekarang. Nah yang lain-lain kemudian dianggap sebagai variasi-variasi. Ada variasi pesisiran yang seungguhnya lebih tua. Variasi bagi lain, apa-apa, sesungguhnya juga lebih tua. Variasi dari Using dan sekitarnya, Kekra Lumajang dan sekitarnya, mohon maafin. Jauh sebelum padangunan ada, itu kan gini orang-orang Jawa yang masa lalu. Ya, ya kalau denger setara Majapahit yang lebih mudah. Tapi sebelumnya ya, ya generasinya Nambi, Tawangalun, Sampai kemudian kalau sudah denger, sudah bersama dengan wawah kumilis dan ini terus kita tahu berikan ini. Nah, saya hanya menyatakan bahwa Jawa selalu berubah. Nah, ketika terjadi rekayasa kebahasaan, rekayasa linguistik oleh Mataram itulah, maka tidak hanya aksaranya yang berubah, tidak hanya cerita-ceritanya yang berubah, tetapi juga leksikon-leksikonnya dan struktur bahasanya. Nah, ini cerlaka atau siasat, bolehlah cerlaka dibaca cerlaka. Tapi kita kemudian tahu, yang masuk leksikon-leksikon, promo-promo inggil dan kedaftar itu mesti bosoh-bosoh sunscreen. Nah, saat itu juga tentang Islam kan, ini terkait kolonialisme saja. Leksikon-leksikon-leksikon Arab itu diolah begitu rumpah, kamu sudah dikosong hukum. Kurang saja bagaimana. Ya, ini tak begitu lah. Saya kira siasat atau rekayasa linguistik. Dan kita mau masuk. Tapi dengan begitu, yang disebut bahasa Jawa itu tetap ada. Tetap ada. Siapapun yang masuk ke Jawa, pasti harus melakukan penyesuaian-penyesuaian ke Jawa. Siapapun, saya kira. Kita ingat untuk panggilan Romo. Pasto dipanggil Romo. Coba tetap dipanggil Pasto. Waktu itu tidak bisa masuk ke Jawa. Nah, kita iya Romo. Juga iya iya. Karena itu berniliki Kristen Jawiwetan itu disebut Kiai Sadra. Kiai Tarno dan seterusnya. Jadi Kiai iya untuk banyak-banyak. Romo juga iya. Dan seterusnya. Tapi itulah yang ingin saya katakan. Jawa itu punya satu standar nilai yaitu kelenturan yang menghadapi jaman, sebuah jaman yang tidak diinginkan. Dan saya kira ini yang dari sekitar paling besar. Polanya selalu benih. Karena itu kalau kita kembali ke tadi. Pada abad-abad 16, 17, 18. Itu terjadi penjawaan. Yang luar biasa.